Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini malam Sabtu ya? Iya Tadi gue lagi nge-review bro Tiba-tiba ada salah satu pengunjung Bang Culik ya? Iya Ternyata ini salah satu penonton Culik lagi Saya dengan siapa? Saya dengan Rio Ri? Rio Tinggal di? Mangga Besar? Mangga Besar, Jakarta Pusat Jadi negara itu Jakarta Timur Tapi aksesnya gampang kalo dari Mangga Besar itu Jadi tinggal lewat Pasar Baru Matraman Matraman, Senen, Senen, Matraman Sampe deh Setengah jam gak ya? Bang Rio Iya Dan kenapa juga gue memutuskan untuk membuat video bersama Bang Rio Ini karena gue seneng aja bro Ketika ketemu penonton Ketemu subscriber Gue seneng aja Kita jadi Jumpa Darat lah ya Iya Jadi Mungkin Bang Rio ini kan sering nonton Culik lagi Iya sering Dulu kan culik di TV Kena bandet terus ada lagi, culik lagi Kenapa lo suka nontonin gue om? Suka nge-review ini harga-harga terbaru gitu Review? Harga terbaru ikan Jadi kita Ini Belasa artis Di sebelah kiri kita ini banyak penonton-penonton ya Bener gak Bang Rio? Lu belasa artis gak sih? Hah? Jangan Belasa artis nih Bang Rio Karena Eh anak gue ini juga Disana ada ibu ketua Eh Bang Rio Kenapa lo suka nonton Culik lagi? Karena Review harga Harga ikan Kan suka ada harga-harga terbaru tuh Iya Cuma kan gue Gak sering menampakkan wajah gue di video gue Kok lo bisa kenalin? Berarti lo pernah Karena ada Karena ada Sekilas Iya sekilas ada Dan hari ini suatu kehormatan Gue bisa ngopi bareng Iya Kasih nih om Terus gini Hari ini Lu bawa apa? Koki doang sih beli Koki? Iya Ini cuma iseng-iseng aja Pas lagi mau nyari koki kayak gini ada Ini koki langka ibaratnya Wih Yakin lo Sudah keliling jarang yang jual Coba liat Tuh Koki sapi Oh Langka itu Sudah keliling gading jual jarang Koki sapi Iya kan? Dan ini yang ekornya pendek Bukan yang rostel Gemuk lah Gemuk Jadi bulky Bulut gitu Tapi kepalanya Cukup banyak inilah Iya Benjol-benjolannya banyak lah Jambul 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 lah Benjol Bang satu angka nih Sudah ngedar-ngedar Susah nyarinya Sapi ya Iya namanya koki Lu dapet di lapak siapa? Saya lupa nanya namanya Sebelah mana? Yang tadi yang kita ketemu itu sebelah sononya Lupa sih yang namanya Oh mungkin di lapak yang siapa ya Ini Jual koki semua itu Jual koki semua? Iya Khusus koki deh Karena gue banyak Review lapak koki Hari ini aja gue Review lapak koki tuh ada dua Pasti pernah gue review lah Iya Harganya berapa ya? Paling murah dia yang jualnya Berapa ya? Tadi sih 50 50 ribu Iya Segede gini bro Iya makanya paling murah Kalau biasa mah 1 Iya beneran Ini 50 ribu? Di lapak lain nahal Sapi kan lagi Katis ya Lagi emang lagi Terus gini Menurut lu Mbak Ryo Harga di pasar ikan hiasit negara itu seperti apa sih? Paling murah lah disini udah Gak ada yang lain gue Paling murah disini Paling murah ya Iya Itu pun bisa negolah gitu Tadi lu buka harga berapa itu? Kenapa? Buka harga berapa dia? Bukanya cuma berapa tadi? Pertama sih 70 70 Lu nawar ya? Iya Wah 50 Ini mau Di tadinya nawar 60 Gak mau Terus? Akhirnya dikasih? 50 Lu nawar 60 Harga 70 Enggak dia nya Dia nya bertandi Pertama 70 Setawar 50 gabisa 60 Terus? Ya udah setawar terus mau ya Oh karena mungkin gini bro Dia belum penglaris kayaknya itu Oh iya mungkin Iya kan? Mungkin Soalnya Kalau misalnya Ya murah banget lah Iya Murah Ketika dia misalkan bertahan di 60 Aslinya lu beli apa gak sih? Emang sih mau Lagi kepengen Cuma kan kalau bisa murah ya lebih murah lagi Lu bang Rio Wah iya lu Oh lu gaya bos dikit sih Berapa? Cep? Udah bayar gitu sih Cuma kan ya kalau emang Ya namanya itulah Principe Econ Jadi ada keseruan tersendiri ya Jadi ada keseruan tersendiri ya Ya kalau lebih murah lebih Ketika kita lebih murah menurut kita Dan kita tawar Dan itu berhasil Puas Puas ya Anda puas kami lemas Dan Perlu gua pastiin bro Yang bergaya seperti bang Rio ini memang kebanyakan pak Iya Tapi gak ada masalah apa-apa Jadi ketika temen temen mau cek harga juga silahkan Cuma alangkah lebih baiknya Bang gua mau liat-liat dulu ya Kan begitu ya Baru ya gak apa-apa ya Mereka tuh Oh iya silahkan bang kan begitu Jangan sampai Terasa Mentang-mentang kita beli Pembeli maksudnya Belan tetap beli dong Main comot Liat-liat-liat Dan nanya terus taruh lagi terus pergi Jangan seperti itu lah bang Iya bang Bang gua tanya-tanya dulu ya Nanti gua keliling dulu tuh gak apa-apa kan Iya bang Dan itu disini kita Terbuka lah Sebagai pedagang Iya Dan disini juga Kalau misalkan malam Sabtu begini Ini mungkin dari Sabtu nih ya Gak ada jam 12 lah ya Itu mereka jualan bisa sampai jam 8 atau jam 9 sampai besok pagi Terus gini Udah berapa lama lu berkunjung di pasar ini? Lumayan sih setahun ada sih Mau dalem mandi disini? Cuma jarang-jarang Gak gak rutin Paling sebulan sekali Oh iya Tapi ada lah ya Ada Gak gak rutin Ketika lu ada tank kosong mungkin Ah gua tambahin nih ah Iya Tapi di rumah punya koki? Ada 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 ya? Jadi lu tambahin ya? Iya ini buat penambahannya Yang pasti barusan kita sudah ngobrol-ngobrol sama Bang Dio Beruntunglah teman-teman yang ada di seputaran Jakarta Karena deket disini kan Iya Memang Kita buka tuh malam hari jam 10 malam Baru mulai betul-betul lampu nyala dan kita berjualan dengan serius Tapi sebetulnya ketika bransis datang jam 8 jam 9 itu udah banyak ya Iya udah Bang Dio Belong lengkap lah ya Cuma memang belum lengkap Jadi teman-teman silahkan aja Yang mau datang malam hari kemari cuma tolong perhatikan Jangan bawa perhiasan yang berlebihan ya Iya bener Kuncinya kuncinya ganda ya Iya Kalau bawa kendaraan pribadi Kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan Iya bener Soalnya walaupun bagaimanapun Ya namanya malam hari kan kita gak tau niat orang itu pengunjung pasar atau ada masih tertentu Jadi yang namanya handphone Harus tetap kuas pada lah Harus tetap kuas pada Iya Dan perjalanan malam hari ini Anda juga harus hati-hati Iya Karena Banyak yang sekarang istilahnya apa ya Gangster-gangster gitu ya kan Oh iya banget Harus hati-hati aja Iya Dan yang takut luar malam mungkin brand sis bisa datang di pagi hari ya Iya Jam 6 jam 7 pagi mereka masih jualan kok Lebih aman lah ya Lebih aman Cuma memang tidak selengkap ketika malam hari seperti ini Iya Jadi sekali lagi untuk bang Rio juga terima kasih banyak Terima kasih banyak Kita satu frame Iya kan Dan udah belanja ke pasar ikan hiasi negara Karena semakin banyak duit teman-teman habis di pasar ini Saya mewakili teman-teman pedagang semakin seneng Iya Promosi ya bang Promosi Bang Rio Sampai ketemu kita di lain waktu ya Kasih banyak Hati-hati di jalan ya nanti pulang ya Siap Salam ngobok-ngobok dong Iya salam ngobok-ngobok Kalau bisa Nggak ngobok Nggak ngobok Hati-hati di jalan 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 Hati-hati di jalan